Ini sampai melampaui 1600-1700, itu adalah angka yang luar biasa saya kira. Dan ini menginspirasi kita bahwa ini adalah satu terobosan yang harus terus kita lanjutkan, yang harus terus kita dorong bersama-sama. Bapak Ibu Guru hebat, Sultra Cerdas secara kelembagaan memang bukan merupakan bagian daripada Igi Sultra, tapi saya boleh katakan saya juga cukup senang, saya bangga bahwa ide-ide untuk mendorong lahirnya Sultra Cerdas lahir dari diskusi-diskusi kecil, dan itu dimotori oleh kawan-kawan yang merupakan juga satu-dua orang adalah aktivitas di Sultra. Mudah-mudahan ini tetap akan kontinu dilaksanakan, saya dalam kapasitas sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Tenggara akan terus memberikan dukungan agar kegiatan-kegiatan seperti ini tak tenang biasa dan ini kontinu untuk dilaksanakan. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa kita tetap harus terus belajar, tetap terus saling menyemangati, dan secara khusus juga sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara saya yang menjalankan ibadah puasa, selamat ramadhan, happy ramadhan. Saya kira itu saja, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatian kita bersama, dan selamat berbagi, selamat bervideo conference, insyaAllah. Semua yang kita lakukan pada sore hari ini, kalau dia dilandasi oleh ikhlas, maka itu akan selanjutnya berpahala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala dan Tuhan yang mahaib. Saya kira itu saya cukupkan, terima kasih sekali lagi, sudah diundang untuk bergabung, terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kata sambutan dari Bapak Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Jasmin Juryagi, kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu Guru hebat, saat ini kita sudah berjumlah lebih dari 800 partisipan, 822, yang sudah bergabung di video conference kita siang hari ini. Kegiatan selanjutnya, acara selanjutnya, kita melangkah ke acara pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Narasumber. Dan kegiatan ini nantinya akan dipandu oleh Bapak Erick Punto Aribowo, selaku moderator, bersama kita untuk memandu jalannya video conference dan sesi diskusi serta tanya jawab. mengefisienkan waktu mungkin saya serahkan saja kepada Bapak Erick Punto Aribowo. Istilahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dari pendidikan nasional, Bapak Ibu ya. Meskipun saat ini kondisinya memang mungkin kurang mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan edukatif, terkait dengan kegiatan pendidikan. Mohon maaf Bapak Ibu, harus bersabar ya. Kita juga akan, apa namanya, banyak belajar dari guru-guru Goi ini. Nah, kalau saya boleh memperkenalkan, guru Goi ini sebenarnya adalah seorang guru di PNK sana, di Malaysia. Dan saya mengontaknya baru tujuh hari yang lalu, berarti sekitar seminggu yang lalu, hanya melalui Twitter. Dan beliau adalah salah satu guru digital yang memang pantas diteladani ya. Karena saya pun juga banyak inspirasi dari beliau. Dan beliau ini adalah Flipgrid Certified Educator di level 2. Jadi, dia pun tidak hanya, apa namanya, menerapkan Flipgrid ini dalam pembelajaran yang diaplikasikan di kelas. Tapi beliau juga sering mengisi kulit masing-masing ini di Malaysia sana. Nah, saya juga tidak ingin menghabiskan banyak waktu. Jadi, kita harapkan maksudnya sangat maksimal. kita berikan kepada guru Goh. Nah, sebelum itu kita kasih aplaus dulu ya untuk guru Goh yang sangat baik hati, mau berbagi dengan teman-teman guru di Indonesia. Selamat datang. Guru Goh. Tikgu. Tikgu Goh. Tadi ada masalah internet sekejap. Ya, biar saya. Guru Goh, silakan bisa menyampaikan paparannya. Okey, baik. Sekarang saya mulakah? Silakan. Okey, terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Terima kasih. Saya ucapkan kepada wajibu-jibu hebat di Indonesia. Dan terima kasih kepada moderator. Tuan-tuan Eric. Okey, saya Aja Gugor. Minta maaf. Webcam saya tidak berfungsi. Jadi, kita nanti tengok. Gambar saja. Okey. Izinkan saya ambil sedikit masa untuk bagaimana? Sebenarnya nervous ni. Sebenarnya, bagaimana orang kata? Risau ni. Nanti takut presentation tak baik. Okey. Mr. Eric, awak dengar suara saya kan? Dengar-dengar, Tikgu. Takut ni sebab tu jauh sangat. Dari Malaysia ke Indonesia. Okey. Sama-sama berjaga masa. Saya akan share screen saya. Okey. Okey, kejap. Okey. Baik. Nampak screen saya ke? Haa. Zaryk. Zaryk. Wait, wait. Ya, sudah. Okey, sudah. Okey, saya akan share screen saya. Baik. Okey. Nampaknya kita ada lag berapa saat. Apa? Okey. Sekali lagi, saya perkenalkan diri. Hari ini, kita akan bawa satu Kita lah. Sama-sama kita belajar. Saya bukan-bukan yang Cikgu yang sangat hebat. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita bergembang ilmu. Tapi bukan bergembang fizikal. Okey. Bergembang dari sisi ilmu. Okey. Sama-sama ni. Okey. Sebelum ni. Sebelum saya pergi lagi jauh. Saya nak Kongsikan Seter-peristiwa Seter-peristiwa. Seter-peristiwa. Bagaimana saya bertemu dengan Mr. Eric. Okey. Kami bertemu di Twitter. Okey. Saring bertemu, Saring follow. Lepas itu saling kongsi. Sebenarnya saya pun banyak Di-inspirasi oleh Eric. Sampai dah satu hari Eric Eric dalam personal chat Dalam personal Personal luang Eric kata Cuma apa kita Kita buat satu webinar Terkejut saya Sebenarnya Okey. Terkejut saya sebenarnya Jadi Saya pun Takpelah saya berambil peluang ni Sama-sama Kita kongsi Sama-sama bertemu Bertemu secara beca Bersemu secara mayat Ini lah gambar saya Okey. Salam hormat semua Ini lah gambar saya Okey. Hari ni saya akan bawa Tuan-tuan dan perempuan Berkongsi tentang Apa itu Freak Grip Okey. Dan awal-awal pagi ni Saya berjaya dapat Freak Grip level 2 Awal-awal pagi ni Saja Okey. Jadi hari ni Kami akan kongsi Freak Grip Daripada saya Ini gambar saya Okey. 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 Harap tidak membosankan Okey. Okey. Pengenalan Seperti biasa lah Kita masukkan pengenalan Freak Grip Sebenarnya berkijau Mungkin ada orang tanya Freak Grip tu Bagaimana ni Bagaimana yang Freak Grip tu kita guna Nanti pada Slide akhir tu Saya akan tunjuk Berapa contoh Berapa aktiviti Yang ternas saya Buat dengan Merit-merit saya Yang ternas saya Buat bersama dengan Jego-jego di Malaysia Okey. Lepas tu Sebelum tu Kita berkenalan Dengan Freak Grip dulu Okey. Freak Grip ni Dia Ada orang kata Lebih kurang sama Dengan TikTok Haa Saya rasa Pernah Saya rasa Semua Cikgu-cikgu Semua tuan-tuan Dan puan-puan Tertau apa itu TikTok kan Haa Saya tak percaya Kalau tak tahu Okey. Dia lebih kurang Tetapi Pengenalan ni Freak Grip ni Lebih kepada Pendidikan Tapi saya tak katakan TikTok ni Tidak Berfungsi Untuk pendidikan Tidak Ada orang juga Menggunakan TikTok Untuk Tujuan Pendidikan juga Tetapi Haa Dia Lebih Kecamana orang Dilabelkannya Sebagai Medium yang Negatif Tak cukup Buruk Macam tu sahaja Sebenarnya Ada kajian kata Freak Grip dan TikTok Lebih baik Jadi kita pilih Haa Lepas tu Hari ni Saya kenakan Freak Grip Saja Okey 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 Untuk maklumat Untuk maklumat Tuan-tuan dan perempuan Freak Grip ni Adalah secara Percuma Tak kena Sebarang Duit pun Adalah Percuma Jadi Dia adalah Seratus-peratus Percuma Untuk semua pendidik Okey Pendidik macam kita lah Saya rasa hari ni Saya bertemu dengan Beratus-ratus Pendidik yang Sangat hebat Sangat Dahagakan Ilmu Saya Cukup Macam mana orang kata Terharu dari Di Malaysia Okey 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 Freak Grip bukan hanya Suatu aplikasi Semata-mata Tetapi Dia dapat Menjadi luang Menteri Profesionalisme Guru Dalam program Pensijalan Tanpa Peningkatan Kenapa Kenapa saya Maksudkan Cakap macam ni Freak Grip ni Dia bukan satu Platform Bukan satu medium Yang kita guna Untuk shop Saja Di bahasa Malaysia Shop theory Maksudnya Kita happy Saja Tak ada Apa-apa Mampat Tapi Dia boleh Menjadikan Luang untuk Meningkatkan Tahap Profesionalisme Guru Maksudnya Meningkatkan Kualiti kita Sebagai pendidik Guru Di dunia Pendidikan Dan Dia akan Adalah Sebagai Satu bahagian Dari program Pensijalan Dan Penitirafan Kepada guru Contohnya Kalau kita Buat Tugasan-tugasan Figurit ni Kita dapat Sijal dengan Batches Rencana Dan Sijal daripada Figurit Dia boleh Kata Penitirafan Di Malaysia Ada yang Institusi Pendidikan Yang Memberi Penitirafan Cikgu-cikgu Yang Menyai Rencana Dan Cikgu Contohnya Kita ada Sekolah Yang Cluster Sekolah Yang Macam mana Kalau kita kata Universiti Adik-adik Beli Memberi Penitirafan Maksudnya Tengok Dr. Eric Dia ada Figurit Level Satu Tak lama Dia akan Jadi Figurit Level Tiga Macam tu Okey Okey Saya sambung Okey Ini adalah contoh-contoh Grit Yang Setelah saya buat Bersama dengan Jai Bu Jai Ku Bersama dengan Budi Saya Antaranya Kita ada Buat Digital Art Maksudnya Seni Dalam Digital Lepas tu Kita ada Buat Figurit Cabaran Figurit Figurit Screen Challenge Lepas tu Ada buat Join Around the World Ada Berhubung Dengan Pendidik Pendidik Di Luar Negara Contohnya Amerika Syarikat Canada Thailand Taiwan Singapura Nanti Saya akan Buka Satu Grip Join Dengan Jeku Di Indonesia Kita Share Malumah Kita Share Aktiviti Yang Kita Bola Kita Share Dalam Itu Sama-sama Kita Dapat Idea Sama-sama Kita Dapat Inspirasi Okey Lepas tu Yang ni Bersama Dengan Taiwan Yang ni Kita Juga Pertandingan Pantun 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 Memek Jagji Nanti Saya akan Tunjuk Contoh Video dia Okey Lepas tu Kita Juga Ada Buat Aktiviti Program Perkongsian Antara Antara Sekolah Di Negeri Negeri Lain Di Malaysia Kita Ada 13 Negeri Di Negeri Saya Iaitu Saya Datang Dari Perak Malaysia Dalam Perak Saja Ada 11 Daerah Jadi Kita Boleh Buat Kongsian Antara Itu Adalah Koraborasi Koraborasi Antara Jenggu Kita Dapat Idea Dan Disparasi Okey Harap Saya Tidak Terlaju Kalau Saya Laju Sangat Boleh Letak Dalam Live Chat Kata Saya Cikgu Go Laju Sangat Ni Kena Slow Down Sikit Selam Okey Jadi Sebelum Kita pergi Jauh Kami Ni Juga Nak Semua Cikgu Di Indonesia Dapat Yang Ini Certified Educator Maksudnya Pendidik Yang Ditaulih Bertahulih Dengan Buna Free Level 1 Yang mana Kita Dapat Senang Saja Nanti Saya Akan Terangkan Secara Teorita Nanti Akan Masuk Secara Practical Maksudnya Kita Tengok Dulu Dengar Dulu Lepas Saya Akan Tunjuk Macam mana Kita Kita Tengok Ok Slow And Steady Ok Ini Antara Best Best Yang Kita Dapat Best Best Ni Tak Bagi Yang Yang Pernah Yang Ini Ada Ok Best Best Ni Ok Free Yang Ni Pemiliti Member Lepas Tu Yang Student Boy Ambassador Boleh Jadi Ambassador Kepada Yang Bagaimana Yang Untuk Free Grip Untuk Promotkan Guna Free Grip Dan Sebagainya Boleh Tampak Hadiah Boleh Tampak Baju Boleh Tampak Badgers Daripada Free Grip Secara Free Lepas Tu Hari Ni Kita Akan Fokus Kasi Sini Dulu Free Grip Satified Level 1 Tahap 1 Bagaimana Nanti Saya Tunjukkan Bagaimana Kita Baca Tengok Dulu Ok Dia Ada Link Dia Bila Kita Dapat Lencana Kita Dapat Semestinya Bukan Kita Nak Tunjuk Semestinya Kita Membangga Membuat Banggarkan Diri Lepas Bagi Kawan Kawan Sebenarnya Kita Boleh Dapat Lencana Sebegini Kita Share Melalui Social Media Kita Contohnya Kita Kita Boleh Share Dengan Twitter Ataupun Kita Boleh Buat Tun Download Dalam Desktop Lepas Kita Boleh Guna Mana Mana Seperti Hari Ini Saya Guna Rampu PowerPoint Presentasi Saya Macam Itu Kita Bukan Sekadar Kita Nak Tunjuk Kita Hebat Tak Kita Bukan Nak Tunjuk Kita Hebat Ini Adalah Sebagai Tanda Kebanggaan Diri Dan Sebagai Tanda Sumber Inspirasi Bagi Cikgu Lain Untuk Mengikut Langkah Sama-sama Kita Jadi Pendidik Yang Hebat Macam Okey Itu Itu Dapat Pendapat Saya Okey Lepas tu Ada Figrip Level 2 Dan Juga Ada Figrip Level 2 Ha Okey Kalau Dapatnya Semua Dapatnya Semua Itu Ha Dapat Okey Lepas tu Yang ni Adalah Ada Sedikit Requirement Maksudnya Sedikit Sedikit Syarat Yang kita Perlu Patuh Okey Saya akan Terangkan Macam mana Nanti ni Teoretical Dulu Nanti kita Eh Sekejap Dengar dah Suara saya Mr. Eric Dengar Kami dengar Okey Okey Baik 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 Nanti Seorang Aja Ada Okey Okey Jadi yang Yang ni Kita yang Saya Yang ni Adalah Latihan Latihan Setiap Untuk Yang Sepastinya Kita nak Dapatkan Sesuatu Kita nak Selesaikan Sesuatu Latihan Jadi dia ada Complete Ha Complete Karena suara jelas Boleh tulisan Liceh bagi Tau saya Setelah Kita berkomunikasi Dua hal Ha Jangan pula Saya cakap Saja Tegu 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 Tuan-tuan Boleh bagi Respon Bagi apa tu Ya Thank you Terima kasih Huda Betul Saya Terima kasih Huda Okey Okey Jadi Ada yang Berapa Requirement Berapa syarat Berapa tugasan Yang kita boleh Laksanakan Okey Okey Ha Bagus Nanti saya akan Tunjuk Tunjuk Video tu Macam mana Itulah cara-caranya Kita nak Record Okey Kita tengok Secara teoritika Terus slide dulu Okey Okey Ini antara Tugasan-tugasan Yang perlu dilaksanakan Oleh Tuan-tuan Puan-puan Sekiranya Meminat Kita boleh tunjuk Ini Okey Macam mana Okey Sekarang saya akan Masuk Secara Practical Saya akan Lockout Dulu Okey Saya akan Lockout Saya punya Dulu Sekejap Okey Saya akan Buka tag Lalu Saya akan Tutup Ini Okey Ini merupakan Yang google Tuan-tuan Tuan-tuan Puan-puan Okey Ini Berbeza Daripada Sekiranya Tuan-tuan Tuan-puan Sekarang Guna Handset Guna Handset Guna Handphone Dia tak ada Interface Dia tak sama Maksudnya Apa yang saya tunjuk Sekarang ni Tak sama dengan Apa yang tunjuk Digunakan oleh Handset Atau Handphone Tuan-tuan Tuan-puan Yang untuk FreeGrip Sekadar ni Adalah untuk Pendidik Saja Maksudnya Jenggu-jenggu Murid-murid Tak boleh Jadi Untuk FreeGrip ni Kita masuk Dalam Acess FreeGrip ni Kita nak Ke Search Engine Kita type FreeGrip.com Okay Lepas tu Dia keluar FreeGrip Empower Every Voice FreeGrip.com Kita Enter Saja Okay Okay Kita Enter Saja Kita dapat Yang benda Macam ni Okay Kita dapat Benda macam ni Ini dah masuk Lepas tu Kita boleh tengok Apa yang dia ada Di sini FreeGrip ni Dia ada banyak Benda kat sini Biar semua dalam Bahasa Inggeris Tafal Kita boleh Translate Saja nanti Okay Ada di sini Kita boleh download Juga daripada Handset Bergi di Google Play Ada Kekiran dengan Cikgu guna Apple Kita boleh download Dari Apple Ada guna Android Kita boleh download Dari Google Play Lepas tu kita guna Mana Sekejap Okay Dah di sini Ada semua Ada Remote Teaching Resource Dan Educator Login Sekiranya Cikgu tuan-tuan-tuan Puan-puan berminat Yang tu Cikgu log it Sign up dulu Okay Tekan sign up Educator sign up Okay Jangan Jangan Result Dia adalah Free Okay Sign up Dengan sign up Dengan Google Sekiranya anda Guna Google Boleh sign up Dengan Google Sekiranya anda Guna Microsoft Account Boleh sign up Dengan Microsoft Account Kalau saya guna Google Jadi saya sign up Dengan Google Okay Sekiranya Dah ada Isikan semua tu Lepas tu Cikgu boleh masuk Saja Contohnya saya sudah ada Saya masuk Saja Saya terangkan secara Yang basic Jangan guna Lepas tu saya akan tunjuk Contoh-contoh Apa yang telah dilaksanakan Jadi tak lama Okay Dah masuk yang ni Okay Ini Grip baru saya Jangan lama Kena dihack Saya tahu kenapa Okay Ini adalah Antara grip-grip Ya Dah masuk ni Di sini adalah Activity Adalah dashboard Achievement Recent video Jadi Di sini adalah Rekod semua Apa yang kamu dapat Ini rencana-rencana tadi Okay Tak ada Okay Mungkin cikgu-cikgu tanya Bagaimana saya nak Tambah grip Sebab ini Lebih praktikal Kepada jago kan Okay Kita pergi ke Migrate Pergi ke migrate Okay Pergi ke migrate Lepas tu Di sini Dia ada Dia tak perlukan From internet Internet connection Tak perlu Tapi Bila kita Record Dia perlu Tapi ada dua cara Nanti saya terangkan Dia Okay Gambarnya Freeze Okay Di sini My grip Di sini Kita tekan Add new grip Okay Tekan Dia Add new grip Dia akan keluar Bahagian macam ni Okay Bahagian macam ni Lepas tu Kita tekan je Kalau Jego nak guna Untuk murid Saya boleh guna Suku email Ataupun Kita guna Public Kalau nak Berkongsi Malumat dengan Pendidik-pendidik Di sekolah lain Kita Eloknya Seeloknya Kita guna Public Dan PLC Okay Di sini Cikgu boleh Edit Okay Contohnya Hari ni Saya keluarkan Hari National Indonesia Betul kan Kita tulis Okay Jadi ada Tulisan Limited Jadi kita Kena Pandai-pandai Hardiknas Cikgu Hardiknas 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 H-A H-A-R-L Betul Ya D D D D Diknas Diknas N-E-S Betul Oh Hardiknas S-A-A-R-L N-E-S Betul kan Hari Hardiknas Okay Delta Delta Okay Okay Betul Okay Dah siap ni Kita pilih Public Dan PLC Dah siap Yang betul ni Kena pilih dulu Kena pilih Break Lepas tu Kita next Nanti kita akan Sama-sama Saya akan dengar Sama-sama Dalam Break tu Kita dah Akhir Dah semua Kita klik je next Okay Ada di sini Tak ada Okay Hardik N-E-S Okay Dekasang Dekasang Jadi Kita siap Kita akan next Jadi ni ada bahagian nak Letak power Password Kata laluan Atau tidak Biasanya tidak lah Kalau yang sangat secret tu Sangat Rahsia tu Kita letak lah Kalau tidak Kita letak dia kosong Lepas tu Next Seterusnya Okay Dah berjaya Lepas tu Kita boleh copy Yang ni Sama-sama Nanti cikgu Yang masuk dalam Grid ni Okay Masuk dalam Grid ni Ataupun nanti Saya share kok Dalam live chat Kita sama-sama Kita boleh buat Boleh kan Okay Dah dah Go to the grid Yang akan masuk Kepada grid kita Yang nak buat Okay Nanti Add pilot Di sini Ada basicnya Ada butang Rocket Kalau butang Rocket ni Kita share Dengan kawan-kawan Nanti saya akan Gunakan butang ni Share dengan Jegu-jegu Okay Di bawah ni Adalah Topik kita Okay Bila topik kita ni Kita nak share Topik ni je Tekan ni Kalau tidak Kita masuk je Topik ni Topik details Masuk je Topik ni Okay Biasanya ada Kita boleh mula record Okay Boleh mula record Dengan Respon kita Putang hijau ni Maksudnya Kita mula record Kalau tidak Dia ada dua Button Okay Di sini Sebab Disebabkan Computer saya Dia rosak Dia tak boleh Detect Backcam Saja Tetapi Kita boleh juga Upload video Okay Jadi kita upload video Video dia akan Benda ni Macam ni Keluar kan Kita boleh masuk Format MOV MP4 Dan sebagainya Tapi kena ikut Format dia Kalau tidak Dia akan kata Tidak Format kamu Disokong Jadi kita guna Aja Lepas Baik Baiknya Kita guna MP4 Sebab dia akan Nampak Okay Jadi kita boleh Aja Upload Video Okay Pilih je Mana-mana video Yang ada Di Komputer Jego-jego Ini video saya Okay Contohnya Saya nak letak Okay Letak video ni Video Selamat datang Orin Murid saya Dia buat Jadi Ada di sini Dengar tak suara Insta Eric Suara video ni Cepat di black Okay Saya semula Okay Saya semula kan Ini adalah video Yang direkod Dari oleh Murid-murid saya Di ak Tandu Tandu Ya, ini video intro, video intro, video pengenalan murid saya, dia buat untuk project Grover. Jadi, mereka rekod dalam tiga bahasa, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Melayu. Jadi, tiga bahasa dalam video ini. Orang nampak dia, macam mana orang kata? Menarik macam itu. Di sini, dah kita boleh add more video. Kita, gotang ini, maksudnya kita boleh add video satu lagi tambah masuk. Kalau tidak, kita je boleh add sticker note, contoh P. Kalau tidak, kita tekan just next. Okey, ia akan keluar. Benda ni untuk selfie. Maksudnya, nanti ia akan ambil je mana-mana yang rasa dia menarik. Okey, contoh-tohan pun rasa dia menarik. Contohnya, saya ambil yang ni. Okey, dah siap. Kita tekan next. Ataupun kita ada tiga bahasa. Kita boleh import image. Saya, kurang sekali, ada tiga butang ni, button ni. Kita tekan je, dia boleh import image. Okey. Macam mana bentuk image? Adalah image untuk selfie. Maksudnya, selfie diri sendiri. Kita boleh masuk. Kalau tidak, Cikgu boleh pilih je benda ni. Lepas tu, tekan next. Okey. Dia akan gani. Haa, yang sini yang empat-part menarik. Cikgu-Cikgu. Haa, nampak di bawah butang ni, ada. Ni, filter. Text. Cikgu. Emoji, drawing dan sebagainya. Cikgu boleh, nanti boleh explore. Hari ni saya akan explore contohnya satu. Saya nak. Haa. Tulisan sajalah. Berarti dia akan keluar. Tapi dia perlukan sedikit masa sebab dia nak. Dia akan hang sedikit. Kadang-kadang dia akan hang sedikit. Dia bertasarkan kepada komputer atau, haa, rektam. Macam mana kata? Alat komputer yang kita guna. Mana dia cepat atau tidak. Okey. Dan macam ni, tengok saya main. Lambat. Haa, dah keluar. Dia agak lambat sikit. Menurut saya. Jadi, haa, selamat. Macam tu boleh kita add dalam situ. Ataupun, dah siap semua. Kita dah puas hati. Kita boleh juga add sticker. Bila kita tekan sticker sahaja, dia akan keluar banyak-banyak benda macam ni. Ada emoji. Ada sebagainya. Kita boleh lantik. Okey. Boleh macam tu. Okey. Yang ini boleh digunakan oleh respon-respon maklum-maklum balas daripada murid-murid. Ataupun kita rakam dia punya bahan. Dia boleh rakam untuk jadi, haa, jadi apa? Jadi apa? Haa, sebagai bukti pengajaran. Ataupun kita pilih. Yang ada bawa tu, kita tekan. Ini. Ada master ni. Lepas tu ada orang. Ada emoji orangnya. Okey. Lepas tu ada magic sikit. Kita boleh tunjuk. Okey. Haa, lepas tu kita pilih-pilih-pilih, dia akan keluar macam ni. Lepas tu kita pilih lah. Bagi side dia bagi kecil sikit. Okey. Oh, tak nampak. Tak tahu ke mana-mana dah. Adui. Okey. Ya, siap dah. Okey. Macam tu. Okey. Dah siap semua. Sekiranya dah siap semua. Kita complete next saja. Dah siap semua. Tekan next saja. Dia akan ambil sedikit masa untuk proses. Okey. Dia akan masuk. Dia akan keluar macam ni. Don't cross the window. Bagi dia jalan habis. Okey. Lepas tu kita boleh tuliskan nama. Siapa yang upload. Apa title-nya, tajuk. Tajuk selamat. Berkenalan. Okey. Lepas tu link tu. Kalau sekiranya ada link video yang lain. Teguk boleh letak. Contohnya link YouTube dan sebagainya. Boleh masuk dalam ini. Lepas tu dah starti semua. Teguk-teguk boleh submit je video. Haa. Okey. Lepas tu. Tekan lagi complete. Dia akan keluar di bawah. Di sini dia akan tunjuk berapa orang reply. Berapa orang tengah-tengah tengok. Berapa masa telah digunakan dalam luang ini. Lepas tu video ini berapa tu. Macam tu. Sekiranya. Sekiranya nak share video ini sahaja. Kita tekan share. Copy link. Haa. Bagi ke kawan-kawan macam tu. Okey. Rasanya jelas tak? Kalau jelas boleh tulis. Like share kalau jelas. Kalau tak jelas mana-mana saya boleh ulang sekali. Okey. Okey. Macam tu. Ini salah satu yang basic kita nak tunjuk. Kalau add lagi. Kalau nak add lagi video. Macam mana? Butang hijau tu dah hilang. Macam mana kita nak add lagi video tu. Tenang. Jangan cikgu-cikgu. Jangan risau. Kita ke sini. Kita ke sini. Action. Bila kita tekan action ni. Kita tekan action. Dia ada banyak-banyak benda kita keluar. Okey. Jangan risau. Hari ini kita nak. Macam mana nak. Kata macam mana? Macam mana nak. Record response. Jadi kita tekan. Ya. Record response. Hijau tu. Tekan sahaja. Dia akan keluar balik benda tu. Pulang balik yang benda ni. Pulang balik. Okey. Pulang balik yang benda ni. Lepas tu kita upload video. Upload video. Video yang mana-mana kita nak. Contohnya ada low cost time tu. Apa yang video cikgu-cikgu yang dah selesai. Okey. Dah selesai. Lepas tu. Okey. Open saja. Dah selesai. Open saja. Dia akan masuk kepada tadi. Okey. Jadi. Ini yang basic. Jadi saya ulang sekali. Kita nak tambah video. Kita bertiga. Action. Action. Tekan. Ambil yang hijau. Okey. Hijau. Timbul tambah. Record response. Okey. Dalam handset juga sama. Jangan risau. Dalam handset juga sama. Dalam handset lagi mudah. Tuan-tuan-tuan-tuan-tuan. Cikgu-cikgu. Kita ambil je kod ni ni. Ambil je figure up ni ni. Okey. Ambil je ni. Figure up ni. Masuk dalam Google Play ke. Atau Apple. Lalu je figure up. Lepas tu. Tekan masuk. Masuk je kod ni. Lagi senang. Yang record terus. Cikgu boleh record selfie. Selfie. Jego. Video jego. Jangan boleh record video gaduh dengan isteri. Jangan boleh record video gaduh dengan suami. Itu tak payah. Kita record benda yang elok-elok. Okey. Yang ni. Dah setelah. Kalau. Kita nak tunjuk. Kalau ada dah. Grip. Kalau dah siap grip tu. Dia akan tunjuk di sini. Tadi 21. Jadi dah. Ada di sini. Dia akan muncul. 22. Masuknya tidak ada. Yang masih aktif. Boleh digunakan. Ha. Jadi. Aktiviti sini. Dia akan tunjuk. Berapa video yang ada. Berapa. Yang ada. Okey. Kalau cikgu-cikgu yang berminat. Cikgu-cikgu boleh masukkan yang ni. Pick code. Ha. Hard dignas. Ha. Lepas tu. Cikgu boleh masukkan video. Ha. Video perkenalan jago. Masuk dalam tu. Boleh buat dalam sticker-sticker. Buat dalam. Ha. Bercantik-cantik lawak-lawak. Boleh masuk dalam tu. Nanti saya pun masukkan. Kita share dan. Ha. Something dalam tu. Kita salam berkenalan. Ha. Computer saya tak boleh tunjuk webcam. Tapi. Ha. Hands up saya boleh. Ha. Kalau ada rezeki. Kita cuba. Okey. Dah. Kalau dah siap semua. Dah siap semua. Apa yang benda mixtape. Rip house. Disco rivalry. Shot. Okey. Itu adalah level 2. Jadi hari ni kita fokus level 1. Ha. Semua dapat level 1. Baru kita bincang dengan Mr. Eric. Pertama ada kita boleh buat lagi kot. Ha. Freak rate 2.0. Bolehlah Mr. Eric. Kami tunjuk cikgu. Ha. Okey. Saya rasa. Saya rasa. Tak membosankan anda lah. Kalau bosan. Isterik. Baik kita tahu je. Ejegugur Hang ni. Sangat bosan lah. Baik kita tahu saja. Kita hari ni. Kita sama. Sama-sama. Kita belajar. Dalam keadaan santai. Keadaan relax. Jangan stress. Sebab benda. Digital. Kadang-kadang stress sangat. Atau akan lari. Okey. Okey. Dah siap ni. Saya nak tunjuk apa yang. Apa yang tujuh lagi. Okey. Ketika aktiviti. Di sini. Aktiviti ni. Butang-butang. Di sini cikgu-butang nak kongsikan sesuatu. Dalam segit ini. Ha. Sebab saya tahu. Saya tahu ada di negara kami. Negara kami di Malaysia. Ada yang cikgu-cikgu dia usia tinggi. Dia sudah. Sangat berpengalaman. Lepas tu dia bila bersentuk dengan bahan-bahan digital. Dia rasa fobia. Dia rasa takut. Sebenarnya. Ha. Jikgu. Saya nak kongsikan sebenarnya. Dalam. Butang-butang dalam platform ini. Cikgu tekan sahaja. Jangan risau. Cikgu tekan sahaja. Tak akan rosak. Tak akan hilang. Tak akan cas satu stand pun. Tak akan satu ringgit pun tak ada. Tak akan cas tujuan. Jadi. Cikgu boleh tekan mana-mana. Explore. Yang penting kita explore. Yang penting kita sama-sama teruk. Satu hari nanti. Nanti. Cikgu-cikgu akan terang kepada cikgu-cikgu. Saya buat macam ni. Saya buat macam tu. Ha. Itu yang sangat gembira. Ha. Macam tu. Boleh kan? Okey. Dah kita ada tu. Ha. Ini dah video-video. Saya bersama dengan semua tu. Ada tu. Okey. Saya boleh tunjuk satu video. Nanti saya akan tunjuk satu video. Kita buat challenge tu. Okey. Di sini adalah secara keseluruhan. Apa yang ada? Ini Eric. Salam dari Kelatan Indonesia. Ha. Salam. Ya saya. Halo. 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 Ya lanjut cikgu. Oh. Saya. 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 Terkejut. Oke. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Kalau saya. Kalau saya takut suara saya hilang macam tu internet kan. Oke. Suaranya jelas cikgu. Ha. Terima kasih. Suara cikgu. Oke. Di sini. Kita ada. Berapa. Macam mana kita dapatkan free free pertama. Free grid level 1. Jadi. Senang saja yang pertama. Langkah pertama. Kita kena lock in sekarang. Free grid. Maksudnya kita letak gambar 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 cantik dalam tu. Oke. Langkah yang kedua. Kita perlu guna bersama dengan murid. Oke. Jadi hari ini. Bila kita masuk dalam grid tadi hadinas tu. Cikgu buat saja. Oke. Record video masuk. Dan terima tiga respon di video respon. Tiga respon daripada kami. Itu dah siap satu syarat. Yang ketiga. Yang ketiga. Lagi senang. Cikgu boleh pergi Facebook. Boleh pergi Twitter. Boleh pergi Instagram. Ikut dan join free grid community. Itu dah paling senang. Langkah keempat. Senang saja langkah keempat. Langkah keempat ni. Cikgu perlu record video cikgu mengenai apa kegaitan apa yang anda rasa terhadap free grid ni. Di mana? Dikuna iOS dan Android. Oke. Lepas tu. Kongsikan cerita free grid. Puan-puan-puan-puan cikgu-cikgu di satu topik. Yang mana kita dapat? Oke. Kita kembali kepada ni. Oke. Yang mana? Kita ke. Saya sudah ada sebab. Saya sudah ada. Saya tunjuk ke sini. Oke. Saya tunjuk ke sini. Cikgu beri ke achievement. Matches-matches tu. Rencana-rencana tu. Dia ada link. Begini. Learn more about certification and start live. Ini ada link ni. Cikgu tekan saja. Dia akan keluar papanan seperti begini. Di sini cikgu klik saja link biru. Dia akan keluar. Yang ni. Cikgu akan share story cikgu di satu topik. Iaitu di sini. Cikgu akan buat di sini. Masuk terhadap dunia. Semua orang tengok video cikgu. Jadi tak lama cikgu. Jangan risau. Tak payah sampai rekod sampai 3 minit, 4 minit, 7 minit. Tak payah. Terangkan nama saya dari siapa. Dari mana. Kenapa saya guna upgrade. Don't know dah guna upgrade macam tu sahaja. Lepas tu. Kita dah settle. Kita dah selesai. Okey. Beres. Belah. Boleh lah. Buat cantik-cantik. Macam tu. Nak nak tahu. Ada rezeki. Rumpa jodoh dalam ni. Haa. Okey. Jadi. Kita akan saya teruskan kepada part yang seterusnya. Iaitu. Jadi dah settle dah. Okey. Part seterusnya pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan upgrade. Bagaimana saya berada di Malaysia. Sama-sama dengan cikgu-cikgu di Malaysia. Dan mungkin juga ada cikgu-cikgu di Indonesia. Dia sudah menggunakan upgrade dalam mengajar murid-murid. Jadi macam mana? Karena satunya. Dah lah kini kan. Kini dah berada di apa? Diduduk di rumah. Okey. Duduk di rumah. Lepas tu disebabkan COVID-19. Kita tak boleh berada di rumah. Sama dengan kak Adam di Malaysia. Kami pun sama. Duduk di rumah. Macam mana kita berinteraksi. Berkomunikasi. Bercakap dengan murid. Kita guna satu macam ni. Kita buat satu tugasan bagi kakak. Contohnya. Ada di sini. Dia adalah contoh-contohnya. Kita boleh rakam diri kita. Lepas tu kita berterangkan arahan tugasan yang kita nak bagi kat murid-murid. Okey. Murid-murid. Lepas tu kita boleh share dengan murid. Dia akan buat. Contohnya ada di sini. Dalam tu bukan ini yang. Benda ni bukan yang saya buat ni. Ini adalah dibuat oleh Fidri. Ini cadangannya. Kita boleh buat dengan murid-murid projek. Ini yang di sebelah sini nampak ni. Kita mesti menang ni ada rasayah yang saya buat di rumah. Berkongsi dengan yang tu. Ada tutorial tu. Nanti saya boleh kongsi dengan Mr. Eric. YouTube link tu boleh guna dalam tu. Ada. Kita dah sedia. Saya dah sediakan. Okey. Jadi Fidri ni. Okey. Tenang sahaja. Jangan risau. Okey. Ini. Okey. Murahlah contoh-contohnya saya nak tunjukkan program Free Grip Fever 2020. Fever maksudnya demam. Kita nak bagi demam Fidri. Bagi rasa semua orang guna Fidri. Murid saya di sekolah memang demam Fidri. Fidri. Okey. Okey. Jadi. Kita mula. Salah satunya kami buat a farewell to Miss Child. Saya ada terdapat seorang Jenggu. Terdapat seorang Jenggu. Okey. Terdapat seorang Jenggu. Telah dipindah. Dipindahkan ke sekolah lain. Jadi kami pun murid-murid buat satu farewell. Rikuti dia farewell kepada Jenggu. Maksudnya kita sampaikan selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal kepada Jenggu dia. Selamat tinggal dengan dia. Kita rakam dengan video di Free Grip. Masa dalam Free Grip. Kita tunjukkan bagi kat dia. Sebagai hadiah. Okey. Nanti saya akan tunjukkan video. Okey. Yang kedua. Di Malaysia kita ada Jenggu mana kata kita ada UPSR. Maksudnya hujan untuk tahun 6. Maksudnya hujan untuk umur 12 tahun. Itu hujan penting. Jadi di sekolah saya sebab saya adalah sekolah kurang murid. Saya ada tiga orang murid saya untuk tahun 6. Jadi kita buat my UPSR target 2020. Kita ada murid tiga orang iaitu Noh Hamida, Noh Jaira, Noh Hamid. Yang surprise untuk merahmatan tuan-tuan perempuan. Anak murid saya Noh Hamida ni adalah merupakan ibu bapak dia adalah berasal dari Indonesia. Dia pandai cakap Indonesia. Nanti dia akan balik tahun depan. Murid saya, anak murid saya Noh Hamida akan balik ke Indonesia. Okey. Adalah dia terang-terang sikit bahasa Indonesia. Kadang-kadang dia cakap saya pun kenal. Nanti dia balik. Okey. Okey. Lepas tu. Kita ada buat satu program. Program Best Business Around the World. Ini berhubung dengan negara-negara lain. Okey. Kita buat. Lepas tu. Dah tadi video intro kan. Lepas tu kita ada dapat respon daripada berapa. Ada dari USA, UK dan sebagainya. Kita dapat. Dia akan terangkan dalam bahasa mereka. Nanti saya tunjukkan macam mana. Kita buat aksi dia. Okey. Lepas tu kita ada buat satu. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru. Terkini. Kita buat. Trick Moji. Sin. Kalen. 2020. Kepada. Untuk. Jegu-jegu di Malaysia. Okey. Dan. Ini. Sebab kita juga di Malaysia juga kita ada webinar macam ni. Kita ada webinar online macam ni. Kita ada kursus online macam ni. Kita berhubung dengan jegu-jegu yang berbilan. Lepas tu. Yang berada di webinar hari ni juga merupakan jegu-jegu yang berbilan dan berhebat. Lepas tu kita juga kongsi macam mana caranya. Kita buat satu. Lepas kongsi kita buat satu free Moji skin challenge. Bersama dengan jegu-jegu. Dan mereka sangat kreatif. Sampai rekod. Sampai yang sangat mengharukan. Okey. Ini contohnya. Nanti jegu-jegu boleh buat contoh macam ni. Masuk dalam grid. Tadi yang tu. Ini tengok. Ini sebagai gambar. Nanti saya akan boleh tunjuk. Ini chiwe. Mi. Mimik janji. Janji. Okey. Boleh letak macam ni. Okey. Boleh kawal dengan. Boleh letak jangkuk. Boleh letak spek. Semuanya. Okey. Lepas tu. Kita juga ada buat free grip pantun. Tadi yang kita sepuluh kan. Kita ada buat free grip pantun. Mimik janji. Ini sebagai idea-idea. Boleh saya kongsi dengan. Tegu kongsi dengan tuan-tuan perempuan. Tegu boleh buat dalam tu. Buat dari Indonesia. Lepas tu. Bolehlah kita share-share sama. Kita boleh kongsikan. Ini macam grafik emoji. Kita buat pantun. Tonton pantun macam ni. Dia dah siap. Dia masuk ni. Dua, tiga cicap tokek. Taknya CGC. Dua, tiga cicap tokek. Taknya CGC pindah lokek. Ini dibuat oleh Nomi bin Abdullah Tegu tu. Dia buat macam tu. Kita buat simple-simple ke? Nak gembira macam tu. Okey. Saya tunjuk. Lepas tu. Apa yang kita buat ni. Apa yang kita buat tu. Kita dah. Saya tuliskan dalam satu blog. Masuk dalam workload. Bersama dengan fake grip. Sama kita buat dalam tu. Ini yang blog yang terbaru bagi saya lah. Macam tu. Okey. Dan ini sahaja. Sebelum tu. Dengan risau. Saya akan janji. Sebelum ini saya tunjuk. Apa video. Okey. Untuk sebagai inspirasi. Ada sebagai idea. Sama-sama kita belajar. Okey. Contohnya kita masuk ke Fip Moji Challenge. Yang tadi. Okey. Ini yang Fip Moji Challenge. Ada juga. Okey. Ini topik dia. Ada 15 mua video. Yang boleh kata best lah. The top lah. Okey. Saya nak tunjukkan video campaign. Video Johan. Okey. Sekejap. Okey. Saya ulang sekali ya. Ulang dulu. Okey. Okey. Bestnya kalau dapat raya kan. Wow. Dapat duit raya. Eh. Apa ni? Hah? Corona? Raya kan sedap ni. Corona lagi? Hei. Nggak naik ni dengan corona. Jangan basit-kan. Jangan jalan. Kan supaya. Duduk-dukak. Bukain. Belak. Berikut. 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 Ini yang video semenit Yang dibuat oleh Cikgu Lepas tu saya boleh tunjuk Satu lagi video Yang kata mimik janji Mimik yang janji tu Saya akan tunjukkan Yang ni Halo Hai kepada anda semua Hai juga Hai Kasi Kasi Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wuuu Marilah sama-sama kita mencari Hashtag Kabaran Sampai jumpa 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 Ini adalah contoh-contohnya Kita buat dalam pertandingan Dekot video Selama 3 minit Okey Nak tengok Nak tengok Contoh lagi Nak beri respondera Saya boleh Tunjukkan lagi Kalau tidak Saya akan serah kepada Mr. Erick Okey Okey Saya akan tunjukkan contoh-contoh Saya join Dengan Join Respon daripada dunia Best risk Daripada dunia Okey Kita boleh hubungi Dengan Dunia-dunia lain Melalui macam ni Sebab kita Timeline kita Sebab kita ada Menhadapi Waktu kita tak sama Jadi Di sini Tak sama dengan tu Okey Ini contohnya Okey Kami juga ada Izinkan saya tunjuk Sikit Daripada Ada buat sikit Di Virtual Trip Okey Kita ada buat Virtual Trip Maksudnya Saya rekod Satu video Ke Satu tempat Macam ni Ini adalah Museum Taiping Museum tempat asal saya Museum ni Merupakan Museum pertama Di Malaysia Okey Ini adalah Di tempat dia Lepas tu Dalaman tu Kami juga rekod Untuk Murid mereka tengok Lepas tu Dia boleh buat kerangan Ini bahan-bahan Tradisional Orang Cina Lepas tu Dia buat kerangan Tentang tu Dia beraja budaya Sama-sama lain Dia tahu Perbezaan dia Antara satu-sama lain Lepas tu Dia lebih memahami Macam tu Okey Macam mana kita Dah connect dengan Okey Dengan orang lain Kita nanti Saya sharekan Dan saya dapat Satu special Daripada Satu video special Sudah masuk Dalam Yang ni Oh Sudah ada Video Okey Bagusnya Terima kasih Okey Okey Kita tengok Apa yang Dia tulis Okey Ini Kenai kot Okey Macam tu Saja Tenang kan Okey Kita tengok Mula ada yang Okey Encik Asnah Nudin Okey Ya Begitu Saja Kita mula-mula Buat macam tu Lama-lama Kita akan buat Sangat-sangat hebat Sangat-sangat canggih Haa Dan di sini Kita ada tampak 23 bil Dan 2 minit 20 minit ke 2 minit Macam tu Macam mana kita Ada cikgu tadi Tanya Macam mana kita Nak connect Ada link dalam tu Dah Kita pergi ke sini Okey Copy je link ni Okey Copy je link ni Lepas tu Boleh share dengan kawan-kawan Boleh share dengan saya Sekiranya Tuan-tuan perempuan Nak berhubung dengan saya Kita boleh buat Haa Aktiviti yang lebih banyak Okey Aktiviti Kita tukar Macam ni Kita letak Tak satu tajuk Lepas tu Kita boleh tukar Tajuk Contohnya Mengenali Tempat tinggal Saya mengenali Semula saya Boleh je Boleh je kita hubung Tan kita Haa Berbincang Tajuk seterusnya Okey Saya akan share Saya punya Twitter Contohnya Cikgu boleh hubung Dengan saya Twitter Okey Sekidangnya ada Twitter Ini Saja Atau Telegram Telegram Okey Okey Kalau nak Facebook Boleh Tapi Facebook Jarang Facebook Saya pun Facebook saya Nama Apa Ia lebih Kurang macam ni Okey Facebook Okey Kita boleh hubung Kita boleh message Lepas tu Kita boleh Terang Kita boleh join Satu Aktiviti Sama-sama Kita buat Okey Okey Terima kasih Okey Itu daripada saya Okey Saya ada next Slide ini juga Ini yang dibuat Orang murid saya Dia Saya Bagitahu dia Saya nak tunjuk Samping Hasil kerja mereka Dengan Cikgu-cikgu Di Indonesia Dia buat Untuk saya Okey Saya ulang lagi Donoh nak tengok Sebenarnya Okey Ini Okey Okey Baik Terima kasih daripada Saya Harap Tuan-tuan Puan-puan Jegu-jegu Yang saya kasihi Saya sayangi Saya hormati Okey Kita hari ini Kita Tepat Sedikit Pengalaman Lepas tu Boleh masuk Dalam Big grade tadi Kita sama-sama Kita Kongsikan Salam Perkenalan Dalam tu Okey Dan Saya mohon maaf Sekiranya Kepurangan Daripada Pihak Pihak saya Saya mohon maaf Segara Baik Datang Daripada Tuhan Segala Yang Buruk Datang Daripada Sikap Saya Sendiri Itu Saja Terima kasih Saya serah Kepada Mr. Eric Terima kasih Terima kasih Keren sekali Boleh Baik Baik Bapak Ibu Tadi Pembaran Dari Cek Google Sebenarnya Bapak Ibu Sudah Punya Bayangan Tadi Memang Tadi Dipraktekan Cek Google Mengalami Kendala Di Webcam Kemudian Beliau Mengunggah Video Yang Sudah Beliau Rekam Tapi Kalau Bapak Ibu Punya Webcam Yang Aktif Bapak Ibu Bisa Langsung Merekam Lewat Webcam Berikutnya Kami buka Sesi Tanya Jawab Bapak Ibu Silahkan Kalau Bapak Ibu Ingin Pertanya Fasilitasi Mungkin 2-3 Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Angkat Tangan Di Webcam Di Webback Silahkan Angkat Tangan Nanti Akan Diatur Oleh Baik Pak Dulu Yang pertama Siapa Angkat Tangan Siapa Yang Angkat Tangan Mau Siapa Dulu Pak Eric Yang Milih Enggak Tengah Saya Pak Joko Ya Silahkan Pak Joko Tumi Mengefisien Waktu Mungkin Langsung Kepertanyaan Aja Kalau Bisa Silahkan Pak Joko Silahkan Pak Joko Halo Silahkan Pak Joko Terima Kasih Pak Dari Mana Pertanyaan Ya Pak Mengefisien Waktu Bisa Dimulai Bu Nama Saya Joko Hari Haji Saya Guru Dari SMP Negeri Satu Perla Mata Pelajaran Saya Ampu Matematika Pertanyaan Saya Dalam Penggunaan Flip Ini Apakah Sudah Sangat Terjami Untuk Keamanannya Jadi Data-data Yang Kita Share Ataupun Perbincangan Ataupun Materi Hanya Teman Di Grup Atau Anggota Di Grup Aja Itu Yang Atau Masih Bisa Bocor Keluar Terima kasih Oke Cik Google Bisa Di Pahami Ya Oke Security Video Di Flipgrid Oke Sorry About What is Security Tingkat Keamanan Okey Security 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 Untuk Dalam TIGRID Ini Kalau Sekiranya Tadi Tadi Kita Ada Tiga Benda Tiga Kan Satu Kita Pilih Sku E-mail Pilih E-OC Kan Kita Boleh Dalam Fake Grid Tu Kita Boleh Set Password Kita Boleh Set Kata Laluan Jadi Hanya Ada Yang Password Kata 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 Laluan Itu Baru Boleh Masuk Dalam Grid Kalau Tidak Dia Tak Masuk Harap Saya Menjawab Soalan Jadi Betul Juga Soalan Bagus Juga Sebab Kita Ada Penting Juga Untuk Security Betul Kalau Cikgu Dah Set Untuk Share Dengan Dunia Jadi Dia Tak Akan Ada Security Dia Open Dia Terbuka Kalau Cikgu Set Sebagai Untuk Sekolah Saja Jadi Hanya Murid Yang Ada Hanya Murid Yang Ada Password Dia Baru Boleh Masuk Jadi Tak Kacau Terima kasih Cikgu Mungkin Saya Bisa Menambahkan Pak Joko Terkait Dengan Flipgrid Ini Sebenarnya Fungsi Dari Ini Kita Bisa Merekan Video Dan Video Itu Sebenarnya Ingin Kita Seberlewaskan Ke Penyurut Dian Manufra Jadi Sebenarnya Tidak Untuk Ditutupi Tapi Malah Untuk Dipublikasikan Karena Kita Bisa Gunakan Ini Untuk Kolaborasi Nah Yang Penting Ketika Bapak Ibu Merekam Tadi Misalnya Isinya 13 Tahun Kebawah Alangkah Baiknya Wajahnya Bisa Ditutupi Dan Di Flipgrid Nanti Ada Filter Yang Bisa Membuat Wajah Itu Jadi Pixelate Kayak Wajah Yang Dikaburkan Itu Faham Faham Okey Betul Soalan Ibu Duga Sebab Kita Sentuk Dengan Security Dengan Akar Untuk Tak boleh Tunjuk Wajah Tak boleh Tunjuk Muka Murid Betul Jadi Dalam Video Feed Grip Ini Bila Kita Nampak Bila Murid Yang Nak Kampu Dia Boleh Letak Emoji Letak Untuk Lindung Muka Dia Jadi Dia Tak Akan Tunjuk Muka Dia Boleh Maksudnya Kita Boleh Pisaskan Muka Itu Ada Dia Ada Fungsi Itu Kita Boleh Tutup Dengan Emoji Jadi Dia Lampak Ataupun Kita Letak Je Macam Nanti Saya Tunjuk Okey Saya Tunjuk Tadi Saya Tunjuk Yang Video Tadi Ada Yang Boleh Tutup Muka Sebab Saya Tadi Tunjuk Orang Barat Tidak Tunjuk Kalau Untuk Murid Saya Tutup Muka Tutup Muka Dengan Emoji Emoji Atau Stikker Ada Fungsi Itu Menjawab Soalan Jago Yang penting 13 tahun Kebawah Harus Diprotek Bapak Ibu Tadi Cikgu kan Menjelaskan Dengan Tutup Dengan Topeng Tadi Topeng Si Jorjit Atau Siapa Pertanyaan Kedua Terima kasih Pak Joko Sekarang Pertanyaan Kedua Saya Ke Sebentar Sebentar Ya Cikgu Saya Kebawah Dulu Ini Banyak Banyak Yang Nanya Dan 1.300 Yang Bergabung Di room Ini 1.022 Di room Relay 200an Jadi Total 1.300 Yang hadir Dari 1.600 Yang daftar Baik Sekarang Pak Zainul Silahkan Pak Zainul Nama Dari mana Pertanyaannya Pak Zainul Iya 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Tidak Menjawab Saya Ke Ibu Julianti Ibu Julianti Halo Halo Ibu Halo Kalau Kalau tidak ada audio Langsung Pindah Jatih Umi Ya Juanda Silahkan Pak Juanda Halo Pak Juanda Halo Pak Juanda Ini Pak Juanda Halo Halo Pak Juanda Lewat dulu Lewat dulu Ini Jatih Ya Jeffrida Silahkan Halo Halo Jeffrida Tidak ada juga Ini pada Sudah mengangkat tangan Tapi tidak ada Suaranya Andi Marlina Silahkan Halo Sudah dinyalakan Sudah-sudah Sudah dinyalakan Saya lewat ya Kalau tidak Merespon ya Harmukti Silahkan Iya Silahkan Bu Bunda Ini Apa yang Dicek aja Ya Ya dibacain Dicek aja Teh Mungkin ada Gangguan audio Silahkan Bunda Indah yang Membacanya Bun Saya ya Teh Ya Ada Pertanyaan Aduh Banyak nih Dapat Saya ada Satu Permintaan Ini Ya Bagaimana Cikgu Ya Saya Ada Saya ada Saya ada Tonton Bapak Cikgu-Cikgu Saya ada Masuk Pertandingan Cikgu top 5 Di Malaysia Dia memerlukan Undian Jadi saya akan Start video Dengan undian saya Cikgu Cikgu Nanti saya tunjukkan Oke Oke Nanti akan saya tunjukkan Oke Boleh di Ini beberapa Pertanyaan ya Cikgu Ini ada Pertanyaan dari Ibu Siti Ibu Siti Jumila Buka Flipgrid Nya itu Di laptop Langsung Sign up Atau Masih harus Install juga Cikgu Buka aja Di laptop Dia secara Online Sampai install Kalau untuk Handset Perlu install Ya Berarti Langsung ke browser Aja boleh ya Langsung lewat Web Tapi kalau Mau lewat HP Harus install Aplikasinya Oh Ya Jadi jelas Mungkin ya Ibu yang bertanya ya Kalau pakai HP Bisa install Berikut Ini ada yang mau bertanya Tumi bisa diaktifkan Mikrofonnya Bapak Agusti Semadi Bapak Agusti Sebentar Pak Agusti Nanyanya yang To the point ya Sebentar Mana ya Namanya banyak banget Ini yang bertanyanya Aduh Bun banyak yang Angkat tangan Pak Agusti Di mana ya Di Search aja Tengumi Di search Ini nih Udah 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 Ya satu lagi Ya satu lagi ya Bentar Ini nyari Pak Agusti dulu Aduh ini Laptop saya juga Nggak bisa ke bawah lagi Nggak bisa pun Ke bawah pun Ya kalau begitu Saya langsung dulu Ini ada pertanyaan Dari Ibu Yeni Mengganti Flipcode-nya Apa nih Maksudnya nih Oh ya maaf Bagaimana cara Penilaian dalam Flipgrid ini Apa ada menu Tersendiri Itu cikgu Pertanyaannya Oke bagaimana Kita nak Menilai Flipgrid dia Bila kita Biasanya Saya menilai Contohnya Dia Terangkan konsep Matematik Contohnya Apa itu Konsep Darab Darab Multiplication Darab Dia tunjuk Contoh Dia racangkan Dia hantar Saya nilai Dari situ Lepas itu Saya bagi Makkah Di situ Dia boleh Bagi feedback Boleh bagi Malum balas Contohnya Berapa Makkah Dia boleh Letak Oh Iya Oke Ini ada Pak Gusti ya Iya Silahkan lah Sudah 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 Satu dulu Satu dulu Pak Gusti Satu dulu Silahkan Pak Gusti Cepat ya Iya Terima kasih atas Waktinya Perkenalkan Saya Gusti Putus Madi Putra Dari SMP Negeri 1 Amlapura Bali Saya ingin bertanya To the point aja Untuk video Apakah ada Batasan waktu Durasi Yang maksimal Bisa diterima oleh Flipgrid Kemudian Video model Tipe apa saja Yang bisa masuk Karena ada MP4 Dan yang lain-lain Terima kasih Terima kasih Cita-cita Sooran Oke Sooran ini Menarik Oke Sebelum ini Flipgrid Hanya bagi 5 minit Disebabkan Covid-19 Dia bagi 10 minit Maximum Untuk Satu video 10 minit Oke Sooran yang kedua Oke Dalam format MP4 Yang paling sesuai Paling cantik Paling Paling apa Paling sesuai Paling cantik lah Adalah MP4 Oke Video format MP4 Yang paling sesuai Boleh cuba juga Video format WBE Ataupun MOV Oke Format WBE Atau MOV Yang paling cantik Adalah MP4 Terima kasih Atas soalan Harap saya Menjawab Oke Oke Baik Bapak Ibu Semuanya Mohon maaf Kami tidak bisa Menampung semua Pertanyaan Tapi kalau Bapak Ibu Ingin menanyakan Kepada kami Berkait dengan Flipgrid Silahkan Bapak Ibu Kirim pertanyaannya Kesini ya S.id Slash Tanya S.s.librid Akan kami tampung Dan akan kami jawab Melalui tulisan Melalui teks Dan nanti akan saya Unggah disini ya Bapak Ibu ya Akan saya unggah disini Di website saya Akan saya unggah disini Nanti bisa share screen Pak Erick Bisa share screen Biar partisipan Bisa ngeliat Oh belum Ya T.Umi Tolong bola dunianya Dipindahin ke Pak Erick dulu Itu udah di Pak Erick bun Oh iya Sudah kelihatan Sudah kelihatan Sudah kelihatan Sudah-sudah Update Gaya Mengajar lo Sudah Pak Bapak Ibu Nanti pertanyaannya Akan saya rekam Dan akan saya coba Untuk jawab Dan akan saya Posting disini ya Di erickunto.com Dan sebelum Kita akhiri ini Saya ingin Bapak Ibu Membantu cek Google Karena beliau ini Termasuk sebagai Nominasi Di Petisi Cek Guru Digital Nanti bisa lihat disini Nah tadi Mohon maaf lah Tidak bisa sempat Untuk Masukkan profil Cek Google Mungkin kita bisa Kumpulkan profil beliau Disini ya Kita jemput dulu Putar sebentar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Jumpa lagi. Bye. 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 Terima kasih. Bye. 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 Ya Bapak Ibu demikian tadi pemaparan yang menarik ya dari Cikgu Goh Semoga pemaparan materi tadi itu bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu Untuk bisa diaplikasikan dalam menunjang efektivitas pembelajaran kita Selanjutnya mungkin teh untuk link presensi itu sudah saya share di room chat Silahkan Bapak Ibu sebelum meninggalkan acara ini absen dulu sudah ada di ruang Saya sampaikan dulu ucapan terima kasih ya teh Terima kasih kepada Bapak Narasumber Cikgu Goh yang siang hari ini sudah sharing ilmu pengetahuan dan pengalamannya luar biasa ya Semoga diberi kesehatan ya Cikgu bisa kembali nanti Berbagi lagi bersama sahabat Sultra Cerdas dan Nusantara Terima kasih pula Bapak Erick Bapak Erick Enko Arribowo Terima kasih banyak sudah memandu jalannya video conference kita pada siang hari ini Saya berharap nanti Bapak Erick juga bisa sharing ilmu dan pengetahuannya Bapak Erick yang saya tahu guru hebat bisa berbagi juga nanti di Sultra Cerdas Kemudian terima kasih Bapak Direktur PSMK atas room event meeting PSMKwebex.comnya sehingga Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan video conference special edisi Tardignas pada hari ini Terima kasih TUMI sudah memfasilitasi kami untuk mengadakan video conference ini Terima kasih juga teman-teman tim Sadar, tim afiliasi Sadar Igi yang sudah membantu Membackup rekaman layar ya siang hari ini Terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas Terima kasih Bapak Ketua Ikatan Buku Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Sudah bersedia ikut bergabung bersama kami untuk bersama-sama belajar Terima kasih sahabat Sultra Cerdas Nusantara yang luar biasa Jumlah pendaftar mencapai 2025 Dan yang sempat bergabung ini karena keterbatasan room meeting kami membuka room relay Dan jumlah partisipan yang hadir lebih dari 1.300 Mungkin banyak yang mengalami kendala ya di jaringan Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangan Jadi terima kasih sudah join semangatnya itu gak surut ya Sudah bergabung siang hari ini menyimak materi berdiskusi di VIKON Sultra Cerdas Terima kasih juga buat Sultra Cerdas sudah menyelenggarakan VIKON ini Sebagai wadah belajar bagi guru-guru di hari pendidikan nasional Jadi kita sudah sering sekaligus menambah pengetahuan Tentunya kita berharap kegiatan kita ini bisa memberi manfaat bagi guru-guru senusantara Yang selalu ingin belajar, selalu ingin maju dan siap menghadapi tantangan pendidikan 4.0 Terutama menghadapi situasi COVID-19 ini Terima kasih buat semua panitia akhirnya Saya indah mohon undur diri Terima kasih atas kebersamaannya Mohon maaf jika ada kekurangan Jadi pendidikan tiket masa depan hari esok untuk orang-orang yang selalu ingin mempersiapkan dirinya Sampai jumpa di VIKON Sultra Cerdas berikutnya Saya akhiri ucapan Alhamdulillahirrabilalamin Wassalamualaikum Wr. Wb